Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini aku ingin ke kebun lagi sudah seminggu tidak ke kebun ya aku akan tes ya tes mandau ini asli dari Kalimantan ya jadi aku mau tes karena di Kalimantan di suku Dayak itu memang mandau itu dipakai buat berkebun jadi ini aku mau coba pakai di kebun ya uh papaya oke kita akan coba karena mau buat nebang pohon pisang ini ya jadi bagaimana sensasinya ya dengan menggunakan mandau oke ini mandaunya seperti ini guys ya nah ini ada ornament ukirannya ya naga naga khas Kalimantan ya ada ukiran-ukirannya ini ya sarungnya ini ya serangkahnya ini ada penyang penyang itu apa ya buat nakut-nakutin ya kalau di suku Dayak itu yang ku tahu ya penyang itu isinya hodam kalau di Dayak itu kalau yang ku tahu gua jadi macam-macam dia nah ini ada buat naruh apa ini menyan nih ya benar menyan kayaknya tuh nah ini ada buat naruh apa nih tuh habdupa atau apalah gitu ya kayak apel jin tuh terus ada lagi nih di dalamnya nih apa ini nah ini kalau temanku bilang katanya apa ini kanjut macan katanya apa kantong macan ya jadi buah zakar macan tuh kulitnya katanya tau udah buat apa tuh katanya buat kumpulnya hodam-hodam jadi itulah penyang nah terus ada gigi nih tau gigi apa nih ya jadi memang uniknya mandau itu seperti itu nah ada rumbai-rumbainya uniknya mandau seperti itu ada penyang ya katanya penyangnya itu isinya makhluk gaib semua katanya ya oke tapi ini aku asisoris doang kayaknya ini ya karena ini mandau memang mandau bukan buat perang oke kita coba tes dulu ya ini ringan sekali ya ringan sekali ini nah coba kita ayun-ayunkan ternyata benar ringan sekali ini ya jadi sangat ringan ya mungkin ayak itulah mungkin di desain untuk berperang ya kalau ringan kan pasti asik lah buat isilahnya menebasnya ya apalagi orang dayak isilahnya ada isilah kayak menggal leher musuhnya ya ringan sekali ini guys ya wah asik nih kalau seandainya buat apa buat perang ya jangan dipakai lah ya jangan dipakai buat taburan oke kita tes dulu nih ya kita tes dulu buat nebang pohon pisang lumayan nih ujungnya tajam nih lumayan juga ini gak bisa langsung aku tebas langsung karena takut langsung rubuh pisangnya nanti rusak ya oke kita coba menggal pakai mandau enak nih buat menggalnya nah ini dia pisangnya guys ada yang tahu ini pisang apa ya aku sendiri gak tahu nih ini pisang apa namanya nih ya pokoknya asal tanem aja deh ya tapi rasanya sih kayak pisang kepok ini kalau dimakan ya oke guys ya kita lanjut lagi mantap sekali ini ya mandaunya ya sangat ringan sekali ternyata memang asik buat berkebun ya jadi sama dengan ngkolok ya cuman kalau ini agak agak pipih ya agak tipis jadi lebih enak kalau buat nebas-nebas ya oke kita coba bersihin dulu ya tes-tes dulu nih ya mandaunya buat beresin batang pisangnya nih ini gak bisa aku langsung tebas langsung putus ya guys karena ada anak pisang nih takut ikut ketebas nih makanya ya sedikit-sedikit aja nih buat memotong batang pisangnya nih nah ini anaknya menghalangin anak pisang nih ya tapi ini cukup recommended lah guys ya kalau seandainya kalian ingin berkebun dengan mandau ya lumayan sensasinya aku beresin dulu daun pisang ini guys ya jadi daun pisang bisa dikumpulkan di bawah akar pohon pisang ya untuk pupuk jadi nanti kalau seandainya sudah membusuk dia akan jadi pupuk untuk pohon pisang itu oke cintailah seni budaya Indonesia ya otomatis kita secara tidak langsung mencintai bangsa Indonesia ya salah satunya adalah mandau dia adalah seni hasil karya seni budaya Indonesia ya yang sangat sakral dan unik oke guys ya sampai disini dulu semoga sehat selalu ya jangan lupa bahagia ya jadi salurkan hobimu yang bermanfaat ya sehat selalu salam sehat Indonesia untuk saudaraku saudaraku di Kalimantan salam dari aku di Pulau Jawa ya salam Indonesia oke see you next time bye bye sehat selalu 빠姑 selamat menikmati selamat menikmati peluang